Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Mbaishuro youtube channel semoga semua rekan dalam kondisi sehat walafiat di video kali ini kami akan mengangkat topik tentang perimbunan buken film Hai namun sebelum lanjut mohon tolong rekan-rekan subscribe dulu video ini agar nanti rekan-rekan dapat notifikasi ketika kami upload video berikutnya mari kita awali bersama inilah penambilan buken film yang kita rimbunkan jadi pernah berbunga tapi ini kita pangkas ranting-rantingnya agar cepat rimbun kalau yang ini mempunyai perbedaan ini lebih besar lebih tinggi juga dibanding yang tadi karena yang ini medianya cukup lumayan potnya kira-kira volumenya sekitar 15 liter sehingga berbeda ini sudah bunga juga kita pangkas tapi yang saya lebih tinggi lagi dari dua tampilan batang buken film tersebut sudah mengiring imajinasi kita bahwasannya semakin besar tinggi dan rimbun ini membutuhkan volume media yang lebih besar kesimpulannya kalau kita memprogramkan mempunyai buken film dengan batang besar rimbun dan tinggi lainnya sebaiknya di ground saja meskipun nanti kalau sudah pada posisi yang dikendaki sudah terpenuhi kita pindahkan di pot inilah hasil buken film pindah tanam dari ground atau lahan terbuka kita gali masuk ke dalam pot dan inilah tahapan proses yang kita tempoh menjadi proses ini tidak hanya sekali terus jadi memang butuh waktu tahapan demi tahapan sampai berapa kali tahapan terserah untuk pecinta buken film tersebut kalau ini dah tahapan yang kedua sudah rimbun dan dia ditanam di lahan terbuka langsung di tanah maksudnya nah ini ketika kita proses ini mungkin ada dulunya ditikat dengan kawat kita lepas kemudian kerimbunannya kita kurangi dengan cara nanti ada yang kita pangkas kita tidak butuhkan sementara yang kita butuhkan nah kita sisakan bila mana perlu seperti ini nah nanti terlalu panjang kita pilih apakah nanti dipakai untuk seutuhnya juga tidak kita akan pangkas pada tahapan berikutnya kita melihat seperti apa bentuknya kita suka atau tidak nah ini terlalu panjang kita tidak harus pangkas sekarang mungkin kita pangkas pada tahapan berikutnya inilah tampilan akhir pada tahapan kegiatan ini nah disitu masih ada daun ada kuncu bunga juga jadi tunas-tunas yang ada pada ketiak daun ini berpotensi untuk membawa bunga jadi pemangkasan ini aktivitas pada tahapan ini juga tidak mengganggu pembungaan demikian yang bisa kami bagikan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!